Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman SIGRA ruang mesin SIGRA kalau berbicara tentang ruang mesin pasti kita akan bukakan mesin kemudian kita akan melihat apa aja komponenya di dalamnya mungkin kalau kita bukan orang otomotif kita akan bingung ini apa ini apa ini apa itu apa itu apa gitu ya oke sekarang kita lihat dari sisi sebelah sini dulu teman teman ya disitu ada upper support shock absorber sebelah kanan kemudian disini ada klaksonnya dilengkapi dengan soket teman teman ya di bagian sebelah sini ini adalah area headlamp disini ada lampu sein ada lampu headnya kemudian di bawah situ ada lampu kota lampu kecil ya kemudian teman teman disini ada pipa AC yang tekanan terendah ini ada tulisannya L L itu berarti low tekanan rendah kemudian disini ada booster ram yang hitam itu yang besar hitam ini booster ram master ram ini sebagai tempat untuk menampung atau tangki cadangan minyak ram untuk sistem ram itu ya jadi disini ada tutupnya tutup ini juga bukan tutup biasa ya tapi ada katupnya jadi kalau ketika diinjak ram akan terjadi perubahan volume maka disini juga akan mengeluarkan udara pembebasan udara untuk menyimbangkan tekanan atau air breather ya penafasan dan disini juga ada filternya teman teman ya kemudian di bawah sini juga ada read suite atau suite pengukur tinggi level minyak ram kalau misalnya levelnya rendah maka akan memberikan informasi ke dashboard bahwa minyak ram rendah seperti teman teman ya jadi kalau misalnya kita pas jalan kemudian tiba tiba lampu ram yang di dalam itu menyala kemudian handbrake nya itu sudah kita turunkan ternyata berarti kemungkinan masalah ada di minyak ram yang turun kalau minyak ram turun kita tidak boleh cuek teman teman ya kita harus cek cari tempat aman stop dulu cek apakah ada kebocoran apakah kampasnya habis seperti itu ya kita bisa intip kampasnya apakah habis atau enggak kalau kampas belakang kalau handbrake nya sudah terlalu tinggi berarti kemungkinan habis kalau depan bisa kita intip karena terlihat dari luar ya kemudian mobil ini mesinnya menggunakan dual VVTi dan timing chain di sini adalah OCV OCV ini OCV untuk intake camshaft in ini untuk OCV camshaft x teman teman kemudian di sini adalah tempat pengisian oli mesin kalau mengisi oli mesin lewat sini kemudian pengecekan di sini stick oli mesinnya seperti itu kemudian kalau secara lebih dalam lagi teman teman di sini itu ada alternator dinamo isi kemudian di bawah lagi di sana ada crank sub kemudian ada sensor crank sub sensor crank sub di situ teman teman itu yang akan mendeteksi putaran mesin jadi kalau misalnya mesin mulai diputar sensor itulah yang akan berbicara ke ECU masih tahu ya kemudian di sini ada saluran intake saluran masuk udara ini ada peredam suaranya supaya udara yang masuk itu tidak kencang seperti itu tidak berisik masuk di sini ada filter filter udara ada filter udara dalamnya ada mesh airflow mafnya seperti itu ya sampai kemudian masuk ke dalam mesin nah di situ itu ada sensor oksigen yang akan mendeteksi oksigen sensor akan mendeteksi kualitas gas buang kita seperti itu kemudian lanjut lagi di sini ada intake manifold di situ ada saluran intake yang ke booster yang mana saluran itu akan meringankan penginjakan pedal rem pada saat rem bekerja seperti itu teman-teman ya oke kita lanjut di sini ada sensor camshaft in dan sensor camshaft ini untuk mendeteksi putaran mesin kalau misalnya dicopot ini rusak parah misalnya dicopot gitu ya atau terlepas maka mesin masih hidup tapi memang starnya agak panjang tapi kalau di sini lepas kemudian sensor crankshaft juga rusak tidak ada dua-duanya tidak ada mesin tidak akan bisa hidup karena tidak ada informasi ke ECU yang menginformasikan bahwa mesin itu berputar karena kalau ECU mengiram mesin tidak berputar ngapain dikasih bahan bakar seperti itu ya dan pengapian pun tidak akan terjadi oke lanjut di situ ada throttle body teman-teman ya tapi throttle body di sini dia tidak menggunakan kabel tapi menggunakan ETCSI tanpa kabel gas jadi kalau misalnya kita nyari kabel gas untuk mobil segera memang tidak ada karena memang dia menggunakan ETCSI elektronik throttle control sistem intelijen seperti itu injektor dia menggunakan 4 injektor sesuai jumlah silinder tapi menginjeksikannya bukan langsung ke dalam silinder tapi di intake manifold beda dengan mesin yang menggunakan sistem sky active yang di Mazda dia langsung di atas piston seperti itu oke lanjut ke sini ada block fuse kemudian ada karkul kanister yang di bawah itu karkul kanister untuk menampung uap bensin dari tangki sementara supaya tidak terbonggau darah luar dan memperbaiki emisi kendaraan gitu nah mesin mesin ini menggunakan mesin depan kemudian penggerak depan front engine front drive dengan mesin melintang melintang ini akan mengurangi ruangan meruangan penempatan mesin dan transmisinya ya tapi kalau mesin melintang disini front engine front drive itu namanya sebenarnya bukan transmisi tapi tran axle nah disitu kopling manualnya jadi penggerak fognya dari situ teman-teman itu kabelnya kabelnya itu kemudian penyetelannya dari situ teman-teman penyetelannya disini itu penyetelannya disitu teman-teman penyetelan untuk koplingnya nah ini penyetelan koplingnya disini lanjut lagi disini ada radiator radiator itu berfungsi untuk meradiasikan panas kemudian ada tutupnya yang mana tutupnya ini tidak boleh dibuka pada saat panas kemudian ada reservoir radiator ada reservoir wiper seperti itu dan disini ada ICU teman-teman hati-hati kalau banjir sampai merendam maka itu bisa menyebabkan kerusakan pada ICU dan disini ada sensor arusnya sensor arus untuk mendeteksi arus yang keluar dari baterai seperti itu oke lanjut lagi teman-teman dan mobil ini dilengkapi juga dengan tentunya ada namanya CV join tapi di bawah situ dia CV join di bawah sana CV join oke sekian review ruang mesin pada mobil SIGRA ini semoga bermanfaat kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa like subscribe komen dan share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih